Kabar menarik datang dari kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pusat kuliner dan menara payung ikon baru kota Palopo menarik minat investor untuk mega proyek milik Pemkot Palopo tersebut. Salah satu investor yang telah menunjukkan ketertarikan adalah PT. Rangga Pratiwi Reski yang bahkan telah mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Beberapa investor lainnya juga telah menyatakan minatnya. Namun, baru PT. Rangga Pratiwi Reski yang telah mengajukan proposal. Pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan PT. Rangga Pratiwi Reski untuk membahas proses bisnis yang akan dijalankan. Imam menjelaskan terdapat beberapa skema kerjasama yang dapat digunakan untuk pengelolaan pusat kuliner dan menara payung, seperti pinjam pakai, sewa, kerjasama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, bangun sewa guna dan kerjasama pemilik infrastruktur. Namun, skema yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah sewa dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan KSP dengan jangka waktu 30 tahun. Pemerintah Kota Palopo membuka peluang kepada seluruh investor dan pengusaha yang ada di Sulawesi maupun yang berasal dari luar yang ingin berinvestasi pada bangunan megah yang dinamai pusat kuliner dan menara payung yang dibangun Pemkot Palopo ini. Nah, pemerintah Kota Palopo sendiri ini membuka kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh investor, pengusaha yang ada di Sulawesi ataupun di luar dari pulau Sulawesi Selatan ini yang ingin berinvestasi di Kota Palopo dengan adanya bangunan yang megah yang dibangun oleh pemerintah Kota Palopo. Pembangunan pusat kuliner dan menara payung diinisiasi oleh wali Kota Palopo dua periode itu, Haji Muhammad Judas Amir dengan harapan menjadi pusat perekonomian terbesar di luar raya. Nada Gabrielia mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!